Bersama dendam yang harus terbayar tuntas, ku datangkan roh Yutam untuk merasuki jiwaku ini dan mempersamai sampai selesai. Ku undang untuk datang dan kupulangkan jika usai. Ku undang untuk datang dan kupulangkan jika usai. Ku undang untuk datang dan kupulangkan jika usai. Ku undang untuk loloh berdiri disini. Ngong sebenarnya gue bingung mau bilang apa sama lo. Gak apa-apa Mal bilang aja semuanya, gue gak bakalan kenapa-kenapa kok. Tadi Kasuke bilang kalau apa yang sekarang Bapak lo alami akibat dari perbuatan dia sendiri. Jujur sih Kasuke gak bilang secara gamblang dan jelasin semuanya ke gue. intinya apa yang dirasakan sekarang oleh bapak lu akibat dari apa yang udah dia perbuat kayak bapak lu bikin sakit hati orang lain terus orang lain itu berniat balas dendam sama bapak lu buat ngebayar rasa sakit hatinya itu apa yang ngelakuin semua ini bapaknya kepin ya karena waktu itu bapak gue gak nolongin dia dan bapak gue sempat ngeluarin kata-kata yang kurang baik ke dia terus dari beberapa hari ini pun dia gak keliatan-keliatan bahkan gak ada nengok bapak gue sama sekali jangan seujuan dulu gong belum tentu bapaknya kepin yang ngelakuin ini daripada berperasang kabur kayak gini mendingan selesaiin masalahnya secepatnya tadi kasuke bilang gitu sama gue gimana kita selesaiin masalahnya mal gong bapak kamu ada di dalam gimana keadaannya nih om baru sempat nengok sekarang kemarin-kemarin om sama tante abis dari kampung ngedadak pergi ke sana soalnya nenek si kepin sakit maaf ya baru sempat nengok bapak kamu sekarang eh gak apa-apa gak apa om bapak ada kok di dalam tadi abis minum obat ke dalam aja om ada emak juga kok iya iya om sama tante masuk dulu ya udah terjawab kan bukan bapak si kepin pelakunya gong gue gak ngeliat gelagat mencurigakan dari dia iya mal sorry deh gue udah seujuan ke dalam yu mal pasti lu capek rumah kasuke kan jauh saya khawatir banget waktu bapak Uud ngasih tahu kabar abang masuk rumah sakit soalnya saya lagi di rumah neneknya kepin di kampung ini juga baru datang langsung kesini pengen liat kondisi abang bang saya minta maaf ya kalau saya banyak salah sama abang sejak sakit kemarin saya mikir jangan-jangan ini teguran buat saya saya banyak dosa dari mulut saya bang saya sadar diri kalau saya suka kelewatan mungkin abang pernah sakit hati sama saya sama perbuatan saya sama ucapan-ucapan saya saya minta maaf ya bang mulai hari ini saya mau berubah menjadi lebih baik lagi abang ngomong apaan sih jangan gitu ah bang saya juga pasti pernah berbuat salah sama abang namanya juga manusia pasti punya dosa gak apa-apa kita saling memaafkan dan saling mengingatkan aja ya mulai sekarang ternyata lagi pada ngumpul disini pantesan kita tadi ngucapin salam di depan gak ada yang ngejawab iya ini ada buah-buahan sedikit dimakan ya bang kita baru dari pasar sekalian abis belanja aduh makasih makasih ya jadi ngerepotin gini ye gak ngerepotin atau bang sekarang gimana keadaannya udah baikan belum alhamdulillah udah baikan sekarang cuma saya masih lemes kalau mau jalan-jalan ke depan pengennya tiduran mulu alhamdulillah kalau gitu bang seneng saya dengernya semoga abang sehat-sehat lagi ya kasian anak sama istri abang kalau abang sakit begini mumpung abang ada disini juga saya mau bilang makasih ya bang kemarin abang nganterin saya ke rumah sakit malam-malam kalau gak ada abang gak tau deh saya masih hidup atau enggak sekarang saya jadi merasa bersalah juga waktu itu abang minta bantuan sama saya tapi saya gak nolongin abang sedangkan waktu saya sakit kemarin abang bela-belain malam-malam nganter saya ke rumah sakit maafin saya juga ya bang saya banyak salah sama abang selama ini dan udah ngerepotin abang jangan gitu bang ah saya jadi malu kalau kayak gini kita kan udah kayak sodara sebelum anak-anak kita lahir bahkan kita udah saling kenal dan udah deket masa cuma karena ini doang abang ngerasa gak enak sama saya abang juga kan dulu pernah nolongin keluarga saya kalau dulu gak ada abang saya gak tau deh gimana keadaan anak sama istri saya maksudnya gimana pak iya dulu om dahlan nolongin ibu kamu waktu ibu kamu lagi mengandung kamu ut waktu itu bapak masih ngajar di luar kota bapak ditempatkan di daerah pedesaan yang akses sinyalnya pun terbatas waktu itu ibu kamu cuma tinggal berdua sama utik pas utik masih kelas 1 SD bapak dan ibunya dugong bawa ibu kamu ke rumah sakit malam-malam karena waktu itu udah saatnya kamu lahir ut mereka yang nemenin ibu kamu lahiran karena bapak lagi gak ada disini bahkan bapak baru datang sehari setelah kamu lahir dan kamu pun diajaninya sama om dahlan waktu itu karena kalau nunggu bapak kelamaan kalau gak ada bapak sama ibu dugong bapak gak tau deh gimana keadaan kamu sama ibu kamu waktu itu iya bener itu ut mana waktu itu ibunya dugong juga lagi hamil tapi dia bela-belain nemenin ibu waktu ngelahirin kamu terus sebulan setelah kamu lahir dugong lahir di rumah sakit yang sama bahkan di ruangan yang sama ut kok aku gak inget ya kamu waktu itu lagi nginep di rumah tante jadi kamu gak tau pas ibu kamu ngelahirin adik kamu dari kamu masih balita kamu tuh kan sering banget main di rumah tante nginep juga sering malahan iya tik soalnya waktu itu om sama tante belum juga dikaruniai anak pas kamu sering main ke rumah kita kita seneng banget dan udah nganggep kamu kayak anak kita sendiri enggak lama setelah denger kabar ibu Uud dan ibunya dugong hamil alhamdulillah akhirnya ibunya kepin juga hamil dan lahirlah anak pertama kami si kepin itulah kenapa mereka usianya deketan aku keluar dulu ya ada telepon nih kak cukup sampai sini aja jangan diterusin lagi aku nyesel udah ngelakuin ini ke bapaknya dugong sebenarnya sebelum kamu datang untuk meminta kakak meneror pak dahlan kakak sudah meneror dia terlebih dahulu tanpa permintaan siapapun gong itu kenapa bapak lo kok panik gitu gong dugong bapak ngeliat gunter di kamar bapak ah apaan sih sejak kapan dirumah kita ada hantu bapak salah liat kali ah bukan kunti kali itu ma jangan-jangan om bawa simpenan kesini hahaha eh guys kayaknya beneran deh enggak ih gua beneran beneran gong bapak gak bohong rambutnya panjang banget kuntinya juga tinggi banget tuh kan mana gak ada apa-apa bapak berani sumpah gong tadi ada kuntilanak rambutnya panjang banget kuntinya juga tinggi dia berdiri disitu udah ah halu papa mak kali ah ini dia bikin ngelingan maneh beruntung sekali dia dikelilingi orang-orang baik seperti pak kosim yang tidak menyimpan dendam tapi aku gak bisa diam aja melihat orang yang seperti itu akan aku balas perbuatannya tanpa permintaan siapapun ngelapin kakak gak jujur sama kamu ut aaa 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 Terima kasih telah menonton!